Assalamualaikum pemirsa Kali ini saya kedatangan servisan STB Mati Total Dengan merek HDTV Ini mereknya menggunakan stiker ya Jarang sekali merek dengan menggunakan stiker seperti ini Tulisannya HDTV Kata yang punya Sedang ditonton, tau-tau mati Dan kali ini saya akan langsung membukanya Kalau di video yang lain Biasanya saya mencobanya dulu dengan charger HP Namun supaya berbeda Kali ini saya akan membukanya langsung Tanpa mencobanya dulu Oke ini dalemannya seperti ini Dan bagi yang sudah terbiasa servis STB Ini langsung ketahuan penyakitnya Ternyata dari berbagai merek STB Kebanyakan elko-nya yang rusak ya Kita saksikan Ini elko bagian power supply 5V-nya menonjol bagian atas Ini sudah sering sekali Service STB mati total Ataupun mode boot Dengan kerusakan elko yang bagian atasnya sudah menonjol Atau kembung Untuk kerusakan seperti ini Kita tidak perlu mengecek elko-nya rusak atau tidak Karena kalau bagian atasnya sudah menonjol seperti ini Bisa dipastikan elko-nya rusak Akan tetapi elko yang rusak itu tidak harus bagian atasnya menonjol ya Kadang datar seperti ini pun Elko tersebut bisa rusak Dan saya sudah pernah mengalami seperti itu Jadi tidak harus bagian atasnya melempung seperti ini ya Untuk elko rusak Datar pun bisa pula rusak Namun kalau sudah menonjol seperti ini Bisa dipastikan elko-nya rusak Oke langsung saja kita akan melepas elko ini Dan kita ganti Elko ini adalah elko power supply utama di STB ini Dengan tegangan kerja 5V Jadi saat menggantinya Kita bisa menggunakan tegangan elko 10V, 16V, 25V dan lain-lain Yang penting di atas 5V ya Sementara untuk kapasitas elko-nya Semakin besar kapasitas akan semakin baik Ini bawaan aslinya menggunakan 1000uF Dengan tegangan 16V Dan nanti saya akan menggantinya seperti biasa Dengan 2200uF 16V Dengan kualitas elko yang bagus Ini cara melepas elko tanpa menggunakan atraktor seperti ini Namun solder harus sangat panas ya Sangat mudah Tanpa atraktor Oke langsung saja kita ganti elko-nya Dan sebelumnya kita bersihkan dulu Untuk bekas solder-nya ini Tadi mencabutnya tanpa atraktor Kita bersihkan dulu bekas lubang elko-nya Dan ini elko yang biasa saya gunakan untuk servis STB Nilainya 2200uF 16V Merk Rubicon Ini elko keluaran zaman dulu Di pasaran sudah tidak ada elko seperti ini Bentuk bodenya besar Dan dengan kaki yang sangat keras atau kaku ini Ini kaki sudah sangat kotor Kita bersihkan dulu Langsung saja kita pasang elko-nya Untuk yang diarsir Ini adalah kutub negatif elko ya Diarsir putih di PCB-nya Sementara di elko-nya ada tulisan negatif Dan di bodi yang polos Ini positif Biasanya kakinya panjang Yang positif Jangan terbalik Dan karena tempatnya sempit Sebaiknya kita cari posisi yang tepat untuk elko-nya Berarti nanti kita pasang seperti ini ya Dan langsung saja kita coba tanpa box ya Karena ini modelnya langsung satu PCB atau satu mainboard Langsung saja kita coba Kita colokin Oke sudah tampil Dan USB sudah jadi Kita lihat Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati